Katanya pernah jadi model juga ya Bu ya? Oh iya, dulu. Kapan Bu? Sebelum ibu kerja atau gimana? Itu kan set jobnya. Model apa Bu? Model apaan tuh? Baju renang, baju ring-jaring, terlalu Davidson, itu aja. Diah Risti Kusuma Putri atau Diah Kusuma Putri, wanita yang mengaku mantan model kini hidupnya sangat memprihatinkan. Ia tinggal di rumah reyot kawasan RT 13, RW 15 Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Kondisi rumahnya pun sebagian sudah runtuh dan tak beratap. Tak hanya itu, Diah Putri hidup bertahun-tahun tanpa ada aliran listrik di rumahnya. Terlihat puing-puing material bangunan berserakan dan dipenuhi sampah di depan rumahnya. Dari depan, atap rumah tampak berlubang karena sebagian gentingnya amblas ke bawah hingga memungkinkan air hujan masuk ke dalam. Kondisi di dalam rumah lebih mengenaskan, sudut-sudut ruangan berantakan dipenuhi barang-barang yang sudah terbengkalai. Almari hingga peralatan dapur dibiarkan berserakan bercampur dengan pakaian tanpa adanya penataan yang rapi. Dinding dan atap rumah pun sebagian sudah jebol, hanya tersisa sebagian ruangan saya yang bisa ditempati. Kepada awak media, Putri mengaku awalnya bekerja sebagai seorang model pakaian dan kendaraan. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, Putri mengaku sering mendapatkannya dari warga sekitar atau gereja yang ada di lingkungannya. Sebagai informasi tambahan, banyak jawaban yang dilontarkan Putri melantur tidak sesuai pertanyaan yang awak media ajukan. Sementara itu, mantan ketua RT-13, RW-15 Tugu Utara, Ramlah Harahap, 74, mengatakan dia Putri mengalami depresi usai ditinggal mati kedua orang tuanya pada 2015 silam. Awal kecurigaan Ramlah terjadi saat menanyakan kondisi Putri namun jawabannya selalu melantur dan tidak nyambung. Sedangkan kondisi rumah Putri yang hancur dikarenakan tidak pernah direnovasi sejak 1984 silam dan dipenuhi banyak rayap. Ramlah pun menyanggah bahwa Putri mengaku pernah menjadi seorang model dan bekerja di beberapa perusahaan. Dia kusuma Putri saat masih SMA, menjalani kesehariannya dibantu para asisten rumah tangga, art, alias pembantu. Namun kehidupannya kini tampak berubah, Putri yang mengaku mantan model dewasa ini tinggal sebatang kara tanpa listrik. Ramlah mengatakan, dulu kehidupan dia kusuma Putri tak seperti ini. Dikutip dari Youtube Ghostboy TV, Ramlah bercerita kehidupan masa lalu Putri. Ramlah mengatakan, kehidupan dia kusuma Putri dulu tidak terlalu mewah, tetapi berkecukupan. Ramlah juga mengungkap Putri sempat tinggal di Gang Sentiong, Jakarta Pusat sebelum di Kojak. Di sana, Putri bersama Pakde dan Budenya. Ramlah pun membongkar profesi Pakde Putri yang ternyata mantan anggota DPR. di sana. Terima kasih.